Oke, ternyata pas saya buat video ini ada pemberitahuan dari MNC Group ya CTI GTV iNews itu sedang ada perpindahan jadi dari channel 44 ini kita ubah menjadi channel nomor 28 jadi belum stabil nih dua-duanya sinyalnya ya Assalamualaikum Sobat Satli Parabun Repok Oke, tiba-tiba banyak yang menanyakan siaran TV-nya hilang, jadi tiba-tiba nih pas lagi nyalain TV terus siarannya isinya semut semua gitu ya terus pas di scan pun yang di scan cuma dikit gitu ya atau bahkan nggak ada sama sekali jadi pada kemana siaran TV analog ini ya Oke, jadi disini saya akan memberikan solusinya bagi sobat semua ya jadi informasi yang saya ingin berikan pertama adalah ASO atau Analog Switch Off jadi ini adalah program pemerintah di mana siaran analog saat ini sudah dimatikan terutama yang Jabodetabek dan akan menyusul secara bertahap ke daerah-daerah lain Oke, jadi terus solusinya bagaimana biar sobat bisa nonton TV lagi Oke, jadi disini ada yang pakai TV LED LCD ya seperti contoh di samping saya ini bagi sobat yang TV LCD atau LED-nya yang baru itu tinggal di scan aja, scan ulang tapi bagi sobat yang punya TV LED-nya jadul kayak punya saya gitu ya jadi lama gitu ya walaupun sudah layar datar tapi itu jadul keluarannya ya maka harus membutuhkan yang namanya setobok Android seperti yang ada di samping saya ya contohnya seperti ini terus bagi sobat yang TV-nya masih tabung ya yang tabung itu yang contohnya seperti ini di samping itu wajib membeli yang namanya setobok TV digital seperti di samping saya ini jadi ini wajib ya bagi sobat yang TV-nya masih CRT bahasa keren ya atau TV tabung terus disini saya juga akan berikan contohnya jadi sekarang sudah tahu ya solusinya yaitu pakai setobok TV digital oke langsung aja yuk kita praktek kalau misalnya sobat sudah mendapatkan setobok yang gratis kan ada ya kemarin ya dari pemerintah yang STB gratis dan posko STB gratis terus kemudian bagi sobat yang mungkin nanti beli secara pribadi gitu ya secara online atau offline saya akan berikan contohnya juga disini oke langsung aja ya saya akan pakai salah satu STB yang ada disini langsung aja kita praktek yuk kita simak videonya oke disini saya pakai contoh STB dari Tanaka ya karena saya suka bentuknya ya jadi ini adalah kabel power ke listrik ya ini kita mulai colokan satu persatu kalau yang langsung ke listrik biasanya ya nggak pakai adapter terus saya pakai adapter terus kemudian bagi sobat yang pakai TV tabung langsung aja dicolokin nih yang warna merah, putih, dan kuningnya jadi ini untuk TV tabung ya jadi kayak masang VCD atau DVD tapi karena TV saya sudah LED saya pakainya kabel HDMI biasanya kalau sobat beli STB kabel HDMI-nya itu nggak dapet jadi dibelikan sendiri ya karena kualitasnya jauh lebih bagus pakai HDMI tapi kalau sobat TV-nya tabung nggak bisa pakai HDMI ini harus pakai RCA ini kemudian untuk yang terakhir adalah antenanya ini biasanya yang paling ujung jadi paling pinggir ini saya colokan ya ini bentuknya keren banget karena memang saya pakai yang kualitasnya bagus untuk tips-tipsnya itu ada di video-video sebelumnya jadi tinggal dicari aja ya karena kabel antena yang bagus itu yang kuat ya jadi nggak goyang, yang kokoh gitu ya oke ini langsung aja saya colokan disini kemudian ini adaptornya saya pakai adaptor, saya colokan ke listrik dulu ya disini saya sarankan sobat menggunakan antena outdoor ya kalau di bila saya Tapos Depok itu nggak bisa pakai antena indoor jadi wajib outdoor dan itu harus tinggi nggak cuma beli antena outdoor tapi ditaruh indoor ya percuma ya jadi disini arahnya pun harus ditentukan sampai dapat seluruh siaran digital dan ini tidak mudah kalau butuh-butuhan bisa pakai teknisi SPD ya lagi kita mulai nyalakan setobok TV digitalnya jika setobok sobat baru pertama kali dinyalakan maka tampilannya akan sama seperti ini ini jangan langsung di okein aja ya harus disetting dulu seperti daya antena ini jangan di on-kan harus off kalau on itu akan terjadi circuit pendek atau konslet gitu ya jadi nggak semua antena itu support dari daya antena atau booster dari setoboknya jadi lebih baik di off-kan saja kemudian untuk kode posnya ini isi kode pos masing-masing fungsinya adalah untuk EWS atau early warning system dimana kalau terjadi bencana akan muncul suara di STB-nya atau di layar TV sobat ya tulisan sedang ada bencana atau apa gitu ya kemudian kita lanjut pencarian saluran disini tekan oke aja di remote untuk proses scan-nya ini cukup lama ya jadi sobat tinggal tunggu aja dan untuk bagian ini saya percepat videonya oke jadi kita dapat 47 channel dan ini belum lengkap ya ternyata ada yang kurang jadi kita harus maksimalkan sinyalnya disini saya nggak dapat MNC group tadi karena memang kan baru pasang asal aja tadi antenanya belum diarahkan secara manual gitu ya nah disini sobat bisa buka pencarian manual untuk MNC group itu channel nomor 44 kalau di Jabodetabek ya tinggal kita pilih 44 nah ini dapat ya frekuensi 658 oke ini dia channel nomor 44-nya jadi sinyalnya belum stabil ya naik turun makanya dia nggak scan nah ini dia kita butuh putar-putar antena disini sampai dapat sinyal yang stabil oke saya naik genteng dulu ya memperbaiki antenanya oke ternyata pas saya buat video ini ada pemberitahun dari MNC group ya CTI GTV iNews itu sedang ada perpindahan jadi dari channel 44 ini kita rubah menjadi channel nomor 28 jadi belum stabil nih dua-duanya sinyalnya ya tuh masih naik turun jadi bukan karena antenanya tadi sudah saya putar-putar maksimalkan tetap nggak dapat jadi memang karena mereka sedang proses migrasi oke jadi langsung aja kita lihat channel apa saja yang kita dapatkan kita mulai dari nomor 1 ya ini ada SCTV HD kita nggak akan cek semua ini ada RCTI kita cek channel-channel yang biasa kita tonton aja ya ini Moje TV untuk nanti siaran Piala Dunia disini ya kemudian Mentari, Kompas TV, Smile TV, JPM TV, BBS TV, Metro TV kemudian Metro TV-nya ada yang kualitas HD-nya juga ya seperti ini contohnya jadi udah pasti bening banget Makna Channel, BNTV, UGTV, ANTV ANTV saat ini juga sudah full HD ya jadi bener-bener bening banget, BTV TV, TV One Digital kita cek ternyata TV One belum HD semoga aja nantinya dia menyusum menjadi kualitas full HD ya tapi ini sudah bening kok seperti kualitas DVD kemudian di bawahnya ada Sport One, Jack TV, JP TV, Berita 1 Word, Berita 1 English, BTV, Channel TV, 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 E-Sport kita coba lihat yang TVRI Sport-nya oke ini juga kualitas sudah full HD kemudian ada service 2, ini masih kosong TVRI Nasional, TVRI Jabar, TVRI 3, Trans TV coba kita lihat yang Trans TV-nya oke kualitas juga sudah full HD kemudian Trans 7 juga kita lihat ya ini kan biasa kita tonton ya tuh kualitasnya bening banget kan kemudian CNBC, CNN Indonesia, El Sinta TVRI-nya ada 2 biasanya yang DKI Jakarta dan yang dari Bogor atau dari Bandung gitu ya kemudian ada TVMU, Nusantara TV, Nusantara TV, Nusantara TV, Dai TV, Badar TV, Net TV untuk Net TV juga sudah HD ya disini sekarang banyak selan Korea jadi sobat bisa nonton dan ini ada logo dolar ada apa dengan logo dolar apakah bisa kita buka? bisa ya jadi tenang aja di siaran TV digital itu siaran bolanya siaran apapun sport itu gak akan diacak ya gak akan dikunci yang penting di wilayah sobat itu sudah aso ya analog switch off jadi digital sudah berjalan 100% jadi gak akan diacak ini ada RTV 1 dan RTV 2 isinya sama ya dan kualitasnya juga sudah full HD pastinya kemudian di bawahnya ada KTV, Gramedia TV oke habis ya jadi tinggal grupnya dari MNC Group aja mungkin nanti akan saya update di video selanjutnya ya untuk MNC Group di frekuensi terbarunya oke sobat itu tadi videonya jadi sobat tinggal ikuti semua panduan yang ada di videonya kalau misalkan sudah berhasil dan dapat siaran TV digital lagi silahkan langsung absen di kolom komentar ya apalagi bagi sobat yang TVnya sudah digital di scan langsung dapet siarannya wah itu enak banget ya gak perlu beli asset to box digital lagi dan bagi sobat yang ternyata sudah di scan tapi gak ada siarannya masih kosong itu harus memperbaiki yang pertama adalah antenanya kedua kabelnya semua di cek lagi karena kalau ada yang konsulate kabelnya salah pemasangan salah instalasi termasuk konektornya itu harus dibikin ulang semua ya jadi gak bisa asal colok kalau dapet channel gak bisa terus antena juga lebih baik pakenya yang outdoor ya di satelit para bodepok itu juga ada video-video tips trik untuk mendapatkan siaran digital yang banyak yang bagus gitu ya itu salah satu cara memaksimalkan sinyal digitalnya jadi bisa dapet siaran banyak itu ada di video-video sebelumnya tinggal di klik aja mungkin nanti saya taruh di deskripsi video termasuk set top box TV digital yang harganya mulai dari 200 ribuan sampai 300 ribuan oke sampai disini aja video jangan lupa di like subscribe, komen, dan share ya sampai jumpa kembali salam sobat SPD wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax